Intro Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mangrai, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya menyebabkan 10 ekor sapi milik warga desa Salama terhanyut dan 20 rumah warga di desa Salama Kecamatan Reok terendam banjir hingga 2 meter lebih pada Sabtu 26 Februari 2022 dini hari. Pantauan media ini tampak puluhan rumah warga yang tergenang banjir kebanyakan berada di bantaran Sungai Wai Pesidu Sunbatok di desa Salama Kecamatan Reok. Selain menggenangi puluhan rumah warga banjir yang disebabkan akibat luapan sungai itu juga menyebabkan sejumlah ruas jalan utama Reo menuju ruteng tergenang air setinggi 1 meter tepatnya di terminal Reo desa Salama. Hal ini menyebabkan arus kendaraan di wilayah tersebut terganggu. Marifa Ahmad, salah satu pemilik kios di kampung Batok kepada media ini mengatakan intensitas sujan tinggi mengakibatkan sungai yang tak jauh dari pemukiman warga meluap dan merendam puluhan rumah. Kepada Pemda Manggarai Marifa mendesak agar segera memantau langsung korban banjir yang berada di Kecamatan Reo. Sementara Hasnu Jeramu warga desa Salama 5 ekor sapi miliknya terhanyut akibat meluapnya Sungai Wai Pesidu. Tak hanya di desa Salama puluhan rumah warga di bantaran Sungai Wai Gonggar juga tepatnya di kampung Bari Kelurahan Reo ikut terendam banjir mencapai 1 meter dan puluhan perahu nelayan ikut terhanyut. Saat ini para korban banjir telah dievakuasi secara mandiri ke rumah keluarga yang jauh dari bantaran Kaligonggar di wilayah Kecamatan Reo. Dari Reo Kecamatan Reo, Ahmad Yanni melaporkan untuk Suara Net TV.